Salam kita berdoa, tolonglah ia Tuhan, amin. Saya membaca dalam Efesus Fasa 5 pada ayatnya yang ke-33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri pendaklah menghormati suaminya. Sudara-sudara, dalam setiap lini kehidupan ada aturan-aturan, ada tatanan-tatanan. Misalnya dalam berlalu lintas ada rambut-rambut lalu lintas. Dalam kehidupan bergereja, ada tata gereja, dan dimana saja. Dalam pembacaan kita bersama disampaikan aturan atau rule dalam kehidupan berumah tangga. Suami harus mengasihi istri, istri harus patuh kepada suami. Tetapi dalam hal ini kita mesti melihat tidak semata-mata pada aturan itu. Tetapi pada Kristus. Kepatuhan, ketaatan kepada Kristus, membuat suami mengasihi istri, membuat istri patuh pada suami. Dasarnya adalah Tuhan. Demikian juga dalam seluruh kehidupan kita. Dasarnya adalah Tuhan. Kalau kita patuh taat kepada Tuhan, maka kita akan menghormati tatanan-tatanan di dalam kehidupan. Kita berdoa. Aturan Tuhan izinkan supaya kehidupan kami tertib dan damai sejahtera. Karena itu biarlah kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati. Amin.